Ya masih dari Kabupaten Lingga, Saudara, ternyata Kabupaten Lingga juga memiliki objek wisata baru di Desa Resun, Daik Lingga. Objek wisata ini menawarkan pesona Sungai Kim. Informasi ini sekaligus menonton jumpa kita dalam Detake Pri pada hari ini. Mewakil kerapekerjaan petugas, saya Robby Primula undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tidak hanya pekat wisata sejarah, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi wisata alam yang penuh pesona. Mulai dari pantai, gunung, air terjun, hingga sungai-sungai. Salah satu yang memiliki daya tarik dan dapat dikunjungi wisatawan adalah Sungai Kim yang berada di Desa Resun, Daik Lingga. Selain airnya yang jernih, pengunjung dapat merasakan sensasi bermain air di alam terbuka. Sungai Kim merupakan wisata yang dibangun oleh kelompok sadar wisata Desa Resun bersama pemuda dan pemerintah desa setempat. Dibuka sejak Desember 2021 lalu, objek wisata ini kerap dibanjiri pengunjung. Agar para pengunjung lebih merasa nyaman, pemerintah desa setempat terus melakukan pembenahan dan berencana menyediakan fasilitas-fasilitas baru di lokasi wisata tersebut. Alhamdulillah, semenjak kami buka wisata Sungai Kim mulai dari Desember 2021, banyak masyarakat yang mengunjungi, alhamdulillah, lebih dari target yang kami targetkan capaiannya. Intinya masyarakat banyak mengunjung ke Sungai Kim karena itu salah satu wisata untuk keluarga dan airnya pun di Sungai Kim itu tidak terlalu dalam. Untuk fasilitas dengan Sungai Kim, kami akui masih baru. Banyak kekurangan yang belum kami lengkapi seperti WC dan fasilitas-fasilitas gasebo untuk masyarakat istirahat, terus pelantar-pelantar yang ada karena dengan perkembangannya dengan banyaknya masuk masyarakat yang hadir, itu tidak cukup tempatnya. Mungkin insya Allah kami ke depan akan menambah fasilitas itu agar masyarakat bisa nyaman untuk berkunjung ke Sungai Kim. Saat ini, pemerintah desa Resun tengah mencanangkan beragam paket bagi para pengunjung. Mulai dari makan berhidang di pinggir Sungai Kim, wisata edukasi salat, hingga paket trekking air terjun. Selain itu, beragam fasilitas seperti gasebo, pelantaran, dan lainnya, ditambah suasana alam yang masih asri menjadi alasan untuk berlama-lama di objek wisata yang satu ini. Nur Hadi Sulaiman melaporkan dari Ningga.